Intro Kesombongan Cina meremehkan kekuatan timnas Indonesia malah menjadi senjata makan tuan. Skuad naga akhirnya terkena karma hingga berada di dasar kelas semen grup C. Sementara skuad Garuda masih belum terkalahkan usai menimbangi dua reksasa Asia. Perjuangan Cina di ronde ketiga semakin kasihan karena terancam ditinggalkan supporternya sendiri. Masalah skuad naga tambah rumit setelah dirumorkan akan memecat Branko Ivankovic selaku pelatih. Bagaimanakah karma kesombongan Cina jelang melawan timnas Indonesia? Media Cina ramai-ramai meremehkan skuad Garuda Timnas Indonesia sempat mendapatkan banyak cibiran dari berbagai media Cina. Kanal berita negeri tirai bambu banyak meremehkan kekuatan pasukan merah putih. Salah satunya ada media Sohu yang menilai timnas Indonesia hanya akan menjadi lumbung gol. Menyimak situasi di grup, Cina akan menghadapi Indonesia, tim terlemah di fase ini. Sebagai tim yang berada di luar ranking 130 dunia, Indonesia menjadi anak bawang di grup ini, tulis Sohu. Kesombongan tersebut malah berakibat karma menyakitkan untuk skuad naga. Pasukan Branko Ivankovic langsung dibantai habis-habisan oleh Jepang dengan 7 gol tanpa balas. Penderitaan Cina semakin bertambah usai di comeback Arab Saudi dengan skor 1-2. Dua kekalahan menyakitkan ini membuat skuad naga harus menjadi juru kunci grup C. Berbeda dengan Cina, skuad Garuda justru tampil apik dalam dua laga awal di ronde ketiga. Arab Saudi dan Australia selaku langganan piala dunia berhasil ditahan imbang. Hasil ini membuat pasukan merah putih bertengger di posisi keempat dengan torehan 2 poin. Meski sudah hancur lebur, Cina tetap gak kapok meremehkan timnas Indonesia. Branko Ivankovic selaku pelatih justru optimis bisa meraih poin saat berhadapan dengan skuad Garuda. Kami telah menganalisis lawan-lawan kami di grup. Akan sulit untuk meraih poin dalam tiga pertandingan pertama melawan tim kuat. Kami akan berusaha sebaik mungkin meraih hasil yang baik. Ujarnya Dilanda banyak kekacauan jelang menjamu skuad Garuda Ambisi Branko Ivankovic untuk mempecundangi timnas Indonesia terancam hanya jadi ilusi semata. Pasalnya mental Cina sedang anjelok karena ditinggalkan fansnya sendiri. Supporter negeri tirai bambu sudah ogah memberi dukungan sejak laga perdana. Rakyat Cina gak terlihat mengantarkan kepergian skuad naga saat akan bertolak ke Jepang. Media lokal Cina seperti 163 sampai heran dengan sikap aneh para supporter. Tidak seperti di masa lalu ketika banyak penggemar melakukan perjalanan khusus mengantar tim berangkat tandang, kali ini hampir tidak ada yang datang di bandara mengantar tim berangkat. Bahkan saat menjamu Arab Saudi, supporter Cina justru menyoraki pasukan Branko Ivankovic. Para supporter kecewa berat karena skuad naga gagal menang setelah unggul lebih dulu. Selain itu, Cina juga harusnya bisa mengalahkan Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang. Skuad naga juga berpotensi gak didukung penuh saat menjamu skuad Garuda di Kingdow Stadium. Sebab supporter sudah terlanjur kecewa dengan kiprah pasukan negeri tirai bambu di ronde ketiga. Padahal CFA selaku federasi sudah menggunakan cara licik untuk memindah arena pertandingan. Alhasil timnas Indonesia semakin berpeluang menang karena Cina bisa semakin diabaikan supporternya sendiri. Kekacauan Cina semakin bertambah usai muncul rumor pemecatan Branko Ivankovic. Hasil buruk yang dirai skuad naga bikin jabatan sang pelatih semakin terancam. Cina terdampar di jurang kelasemen setelah menelan dua kekalahan beruntun. CFA selaku federasi gak sudi skuad negeri tirai bambu dipermalukan timnas Indonesia. Demi menghindari kekalahan dari skuad Garuda, Cina dirumorkan ingin berganti pelatih. Skuad naga dikabarkan sudah membidik nama Javier Pereira sebagai pengganti Ivan Kovic. Laporan ini disampaikan langsung oleh media lokal Cina seperti The Standard. Kritikan mulai mengalir deras ke arah Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina karena kegagalannya di dua laga ronde ketiga. Pelatih 70 tahun ini mulai ditekan untuk mundur setelah tujuh bulan menjabat. Tulis The Standard. Javier Pereira yang dirumorkan menjadi pengganti punya rekam jejak yang cukup mentereng. Diketahui juru taktik asal Spanyol ini sedang menjabat sebagai direktur teknis Watford. Namun Ivan Kovic yang sedang tertekan justru masih berambisi membangkitkan performa Cina. Ex pelatih al-ahli ini berharap anak asuhnya bisa tetap melaju ke ronde keempat kualifikasi. Tujuan kami di grup C adalah masuk keempat besar dan masuk babak playoff. Kami sedang berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Tutur Ivan Kovic. Perjuangan Squad Garuda didukung penuh AFC. Tim Nas Indonesia justru sedang baik-baik saja ketika Cina diterjang banyak masalah. Squad Garuda disorot luar biasa usai berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Salah satu sorotan datang dari laman resmi Federasi Sepak Bola Asia. AFC bahkan kaget tim Nas Indonesia nyaris mengalahkan Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Indonesia menjalani debutnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia nyaris mengalahkan Arab Saudi. Mereka memberikan perlawanan ke tim yang peringkatnya lebih tinggi. Tulis AFC. Pujian setinggi langit juga disampaikan oleh FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. FIFA menyebut, Squad Garuda sukses memberikan kejutan meski dianggap sebagai tim terlemah. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi, Indonesia mampu merespons dengan dua hasil yang mengesankan, dikutip dari FIFA. Sanjungan dari FIFA dan AFC seakan memberikan peringatan kepada Cina. Pasalnya, squad naga berpotensi bisa dikalahkan dengan mudah oleh pasukan merah putih. Potensi peringatan ini semakin diperkuat jika berkaca dari nilai squad kedua negara. Dilansir dari Transfermark, market value squad Garuda unggul jauh dari pasukan Branko Ivan Kovic. Cina saat ini hanya memiliki total nilai squad sekitar 191,63 miliar rupiah saja. Sementara Indonesia unggul sangat jauh dengan nilai squad sebesar 290,71 miliar rupiah. Keunggulan hampir 100 miliar rupiah ini bisa dibilang hal yang wajar. Pasalnya, Indonesia banyak dihuni pemain-pemain top yang bermain di Liga Eropa. Sebut saja ada J.I. Zes, Tom Haye, Sandy Walsh, hingga Ragnar Orat Mangun. Sementara, squad negeri tirai bambu mayoritas hanya diperkuat para pemain dari Liga Super Cina. Perhatian besar dari AFC dan FIFA akan semakin memanaskan duel timnas Indonesia kontra Cina. Ditambah lagi, squad Garuda mendapat angin segar dengan hadirnya dua keturunan anyar. Miss Hilgers dan Elia Norender semakin dekat untuk disumpah menjadi warga negara Indonesia. Lini serang Cina juga akan semakin sulit menembus gawang Martin Pass. Keeper FC Dallas ini mampu memperlihatkan refleks gilanya saat melawan Australia dan Arab Saudi. Pertahanan pass akan semakin sulit ditembus karena dikawal J.I. Zes. Kapten squad Garuda ini bakal menjadi pembeda karena punya kualitas backlevel seri A. Bahkan Bang Jai sanggup membuat Alvaro Morata mati kutu di laga terakhir melawan AC Milan. Kapten timnas Spanyol ini dibuat terpental saat berduel fisik dengan tubuh Koko Izes. Saat melawan Rossoneri, pemain berdarah Jawa ini juga sukses mencatat lima sapuan. Di sektor lini serang, squad Garuda bakal mengandalkan Ragnar Oratmangun, Eliano Renders, dan Rafael Stray. Harapannya Trisula baru ini bisa membuat penyerangan menjadi lebih tajam. Namun Cina juga nggak boleh dipandang terlalu remeh karena masih diperkuat sejumlah pemain gacor. Wuley selaku top scorer sepanjang masa squad naga akan memimpin lini serang. Ex-striker Espanyol ini bahkan masih merajai daftar pencetak gol Liga Super Cina musim ini. Ketajaman Wuley yang berbuah 29 gol unggul jauh dari deretan striker asing di negeri tirai bambu. Squad negeri panda juga punya Li Yuanyi sebagai jenderal pengatur serangan. Cina juga akan mengandalkan bintang naturalisasinya seperti Ties Browning, Alan Carvalho, dan Fernandinho. Dengan kekacauan yang dihadapi Cina, akankah Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan mudah perdana di negeri tirai bambu?